Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang menguatkan iman kita tentang kekuatan sebuah doa Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi jangan pernah berhenti berdoa Jangan jemuh-jemuh berdoa karena doa dapat melakukan segala sesuatu Doa dapat mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil Sebab doa adalah senjata orang percaya Di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-25, 26, dan 27 Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Ibu Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Waktu Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara Karena mereka memberitakan Injil Alkitab berkata mereka dimasukkan ke dalam penjara Di ruang yang paling tengah Dan membelenggu kaki mereka Dalam pasungan yang kuat Dengan kata lain bahwa Tidak mungkin Paulus dan Silas bisa lepas Dari pasungan itu Karena juga dijaga oleh pengawal Tetapi apa yang terjadi Waktu tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang lain mendengarkan Maka terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan Alkitab berkata Terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Ini menggambarkan kepada kita Bahwa kuasa doa itu dasyat dan luar biasa Oleh sebab itu jangan pernah berhenti Untuk berdoa Karena doa dapat melakukan Perkara yang besar dalam kehidupan kita Apapun pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini Mari panjatkan doa kepada Tuhan Dan naikkanlah pujian dan penyembahan Sebab Allah bertata di atas pujian dan penyembahan kita Waktu kita mengalami kesedihan Waktu kita mengalami kesesakan Waktu kita mengalami pergumulan dalam hidup ini Jawabannya cuma satu Duduklah diam Dan berdoa kepada Allah yang tersembunyi Sehingga dia boleh mendengar setiap doa kita Mari jangan pernah takut Jangan pernah khawatir Tapi mari serahkan kekhawatiran kita Di dalam doa kepada Bapak Sebab dia Bapak yang baik Dan pasti mendengar setiap doa kita Sesuai dengan kehendaknya Dan waktu dia yang terbaik Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya